Bank Indonesia memperluas cakupan sektor usaha yang bisa mendapatkan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial atau KLM. Insentif ini memberikan tambahan likuiditas bagi bank-bank yang gencar menyeluruhkan kredit terhadap sektor usaha yang tercakup. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjo mengatakan di tengah peningkatan ketidakpastian global yang semakin tinggi, Bank Indonesia perlu menetapkan bauran kebijakan pada ekonomi makro dan sistem pembayaran. Bauran tersebut salah satunya melakukan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial kepada sektor hilirisasi, baik minerba dan non-minerba termasuk di real estate, di mana insentif untuk sektor perumahan paling tinggi yaitu sebesar 0,4 persen. Ada pun cukupannya sektor perumahan yang dimaksud yaitu rumah tangga untuk pemilikan rumah tinggal, flat atau apartemen, konstruksi dan aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi. Insentif akan efektif diberlakukan per 1 Juni 2024 mendatang. yaitu sektor penunjang hilirisasi, konstruksi dan real estate produktif, ekonomi kreatif, otomotif, perdagangan, listrik gas air bersih, dan jasa sosial, serta penyesuaian besaran insentif untuk setiap sektor yang berlaku mulai 1 Juni 2024. Detail dari peningkatan kebijakan insentif lingkungan makrobresial ini dapat dilihat di lampiran 1 siaran PES ini.